Penentuan kredit scoring juga menentukan tingkat risiko. Terus statusnya gimana? Apakah lancar? Apakah tidak lancar? Apakah macet? Itu kelihatan. Kalau misalnya saya ini sebagai pelaku usaha atau UMKM yang ingin membutuhkan pinjaman usaha dari akseleran, boleh dijelaskan sebenarnya dokumen apa saja yang harus saya sediakan untuk dapat memenuhi persyaratan yang ada? Oke, secara garis besar itu ada dua. Itu ada satu legalitas, dokumen legalitas, ada satu lagi dokumen keuangan. Dokumen legalitas ini tentunya kita kan ada pinjaman perorangan, ada pinjaman bisnis atau pinjaman untuk kebadan usaha. Kalau perorangan kita cuma perlu KTP, NPWP sama kakaknya yang akan minjam. Kalau banyak usaha itu kita butuh akta, akta pendirian. Terus kalau ada akta perubahan itu kita butuh NPWP, SKDP, SIUK, TDP, dokumen-dokumen legalitas yang kita perlukan. Itu sebenarnya secara default pasti akan diminta untuk kalau mau minjam ke bank juga seperti itu. Itu untuk legalitas. Untuk laporan keuangan, untuk bagian yang keuangan kita ada beberapa, cuman nggak se-strict ke bank ya. Ke bank itu kan harus ada yang audit, harus ada di audit. Nah kita nggak perlu itu, kita bisa pakai yang in-house, maksudnya bikin sendiri. Dibikin sendiri oleh borrowernya. Laporan keuangannya apa aja sih? Itu ada PNL, profit and loss, itu profit and loss sama neraca. Neraca itu balance date. Biasanya bank kan ada minta cash flow, laporan cash flow, perubahan modal. Itu kita nggak perlu. Kita yang wajib itu cuma dua itu. Laporan laba rugi dari profit and loss sama neraca atau balancing. Itu yang kita butuhin itu sebenarnya dua tahun. Jadi kalau sekarang itu November, kita biasanya minta paling akhir itu I3 2020, yaitu September 2020, sama 2019 full year-nya. Kenapa sih kita butuh buah? Itu untuk melihat trennya. Tren usahanya itu gimana sih dalam dua tahun ini, dua tahun terakhir. Selain itu, kita juga ada minta rekening koran. Rekening koran, untuk apa sih rekening koran ini? Ini untuk divalidasi oleh tim internal, seleran, untuk ngecek bahwa laporan keuangannya itu reflektif nggak dengan rekening koran? Dengan rekening korannya tersebut. Karena rekening koran ini kan ngeliatin bahwa satu-satu transaksinya ada di situ, di transaction dari borrower itu kelihatan di rekening koran mereka. Jadi reflektif nggak sih ke laporan keuangannya? Itu kita perlu. Lalu ada misalnya dia ada... Tuh offering letter-nya. Untuk ngeliat agunanya tuh, apa aja sih yang udah diikat sama pinjaman lain, jangan sampai yang nanti kita mau ikat tuh ternyata udah diikat sama bank lain. Kayak gitu. Secara garis besar, dua itu sih bang, untuk calon peminjaman. Untuk ikut boleh. Nah ketika saya sudah melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan oleh tim kredit, akseleraan begitu ya, Mas Faisal. Sebenarnya apa sih yang dianalisa dan dinilai oleh tim kredit supaya pengajuan pinjaman saya itu? Fundamental itu ada tiga ya, ada tiga yang kita cek. Yang pertama itu kemampuan keuangan, finansialnya. Yang kedua itu kolateralnya. Sama yang ketiga itu kredit historisnya. Kredit historis dari borrowernya. Biasanya yang kita cek pertama kali kredit historisnya dulu nih bang. Kita kerjasama dengan Fevindo, jadi kita bisa tarik datanya borrowernya itu untuk ngeliat bahwa ke belakang nih si borrower nih gimana sih historisnya pinjamannya gitu. Di Fevindo itu kita bisa liat dia ada pinjaman berapa banyak, jatuh temponya kapan. Kalau ada agunan tuh, walaupun gak rinci ya tapi agunannya tuh butuhnya apa, apakah SHM, apakah inventory, apakah fiducia tagihan gitu. Dari Fevindo kita bisa liat, yang kita liat itu seenggaknya 12 bulan ke belakang. Itu gimana sih historisnya. Itu untuk ngeliat bahwa kita bisa cek borrowernya ini dia punya kredit historis yang bagus gak, lancar terus gak. Gitu, ataukah ada kadang telat, kadang enggak gitu. Atau malah jujur jelek sekali, maksudnya delingkun gitu. Ngapain capek-capek ngerjain yang lain duluan, ternyata dia punya historis kredit yang jelek. Itu kita cek duluan, kalau jelek kita tolak, kalau bagus kita baru lanjutin. Nah, selanjutnya itu kita cek finansialnya. Secara finansial ini dia mampu gak sih untuk bisa bayar hutangnya. Kita biasanya ceknya ada beberapa hal, cuman secara garis besar tuh ada debt service coverage resume. Jadi itu debtnya dia, hutangnya dia tuh bisa gak sih dia cover dengan kemampuan keuangannya yang dia sekarang. Jadi kita bisa lihat, kita bisa lihat juga dari laporan keuangannya itu ada pinjaman atau enggak, seberapa banyak. Dan kita bisa cross-check juga dengan pevindo tersebut. Di pevindo-nya dia, bener gak sih pinjamannya tuh nilainya sekian. Nah, nilainya satu, jatuh temponya kapan, itu bisa gak sih dia bayar dengan kemampuan keuangannya dia. Nah, itu kita cek. Pia credit scoring kita di situ. Itu untuk kemampuan keuangannya. Setelah itu kita juga cek kolateral. Nah, kolateral di sini kita kan mostly invoice financing sama receivable financing ya bang ya. Invoice financing sama receivable financing kan berarti yang diagunkan itu nantinya fiducia atas tagihannya. Nah, yang kita cek itu tagihannya kepada siapa sih yang pertama, tagihan pertama kepada siapa. Sebelumnya sama si payernya ini, payernya itu maksudnya yang client-client ya. Itu sebelumnya tuh, sebelum kita mau kasih pinjam, dia udah berapa lama sih relasinya? Biasanya kalau baru sekali atau maksudnya belum pernah sama sekali, kita gak mau. Kita maunya existing payer. Maksudnya dia sebenarnya udah relasi, udah beberapa kali lah sama payernya ini. Sama kan namanya sendiri, nama payernya ini. Payernya ini apakah well known, apakah swasta, kayak gitu-gitu. Itu kita cek, itu aspek-aspek ini kita juga masukkan ke credit scoring. Pengecekan payernya ini, kita juga lakukan di, bukan cuma hanya dari informasi dari borrower yang kita tangkap. Tapi kita cek juga di rekening korannya. Bener gak sih dia ada, misalnya, borrowernya bilang, ya pak saya udah seenggaknya tiga kali lah sama borrower ini di tiga bulan kebelakang. Kita cek, bener gak sih ada uang masuk dari payernya ini di tiga bulan kebelakang. Kita cek, oh kalau bener ya berarti, oke bener, validated gitu. Jadi kita memang intinya adalah memvalidasi apa? Memvalidasi kata-kata dari borrower. Untuk kita masuk tiga itu, tiga aspek itu, sama sebenarnya ada satu lagi itu industri. Kita juga cek industri tapi proporsinya gak sebesar tiga yang tadi, tiga utama. Industri ini di bawah 10% proporsinya. Jadi industri nya kita cek, payernya nih, kita cek industri borrower sama payernya ya. Mereka nih sedang dalam industri apa sih, industri nya lagi berkembangka secara makro, atau lagi terhimpit. Misalnya sekarang kan lagi pandemi, tentunya kalau pandemi kan seluruh, hampir seluruh industri lah. Cuman kan ada beberapa industri juga yang berpengaruh tapi gak begitu berpengaruh. Itu kita masukin juga disitu. Kayak gitu Bang. Seandainya saya sebagai si calon peminjam yang berada di luar Pulau Jawa. Misalnya saya ada di, entah di Balikpapan, entah saya ada di Bali, entah saya ada di Medan ya begitu ya. Bagaimana caranya saya dengan tim kredit ini bisa bersinergi dalam mengumpulkan dokumen saya, kelengkapan saya secara fisik? Oke, jadi pertama-tama kita untuk dokumen kita gak perlu hard copy Bang. Kita gak perlu hard copy. Kita cukup soft copy nya aja udah cukup. Soft copy ini kita bisa, jadi borrower tuh ada dua cara. Kita bisa dapet borrower ada dua cara. Ada yang bisa mereka masukin via web accelerant. Jadi itu nanti kita review. Atau kita juga ada RM, mereka yang istilahnya ketok pintu lah ke borrower untuk cari borrowernya. Nah itu untuk yang ketok pintu itu sama yang web itu bisa soft copy, bisa hard copy tapi gak harus hard copy. Jadi kalau peminjamnya juga di luar Jakarta itu bukan merupakan hambatan untuk bisa kumpulin data tersebut. Yang saya tangkep lagi ya kembali sebelumnya Mas Faisal sempat sampaikan ada istilah credit scoring gitu ya. Bagaimana tim kredit ini bisa menentukan setiap pinjaman UMKM yang sudah disetujui. Kemudian ditampilkan di platform Axler Run ya diberikan credit scoring ada yang A hingga C ya. Faktor-faktor apa yang menentukan pemberian credit scoring tersebut? Dan apakah penentuan credit scoring itu juga menentukan tingkat bunga yang diberikan? Oke, penentuan itu saya jawab yang itu dulu ya Bang. Penentuan credit scoring juga menentukan tingkat risiko. Tingkat risiko ini juga yang nanti menentukan gross interestnya dia sesuai makin besar juga. Jadi di credit scoring betul bahwa credit scoringnya itu akan menentukan akhirnya nanti gross interestnya dia berapa. Nah, aja sih yang kita cek di credit scoring seperti yang tadi saya bilang itu di kemampuan keuangan. Di kemampuan keuangan itu ada DSCR. DSCR ini kita bagi 3 untuk yang current. Current itu berarti yang laporan keuangan tahun 2020 ya. Lalu tahun lalu sama projection. Projectionnya itu gimana tahun depan. Itu kita hitung 3. Lalu kita cek juga debt equity ratio. Jadi dari equitynya itu dia leveragenya atas equitynya itu untuk bisa dapat debt itu udah berapa banyak biasanya. Biasanya kalau udah nyampe lebih dari 5 kali itu udah terlalu over leverage di kita. Jadi itu juga kita perlu hati-hati yang udah over leverage. Lalu selain itu kita juga cek di financial. Selain financial kita juga cek yang collateral tadi. Nah collateral ini dia payernya apa? Payernya apakah BBMN, multinational, apakah TBK atau swasta. Swasta yang cukup well known tapi sebenarnya. Tapi bukan masuk di atas tadi. Atau memang ya swasta. Swasta yang gak cukup well known. Risikonya ada sendiri-sendiri. Kita juga tapi juga kita masuk. Berapa kali dia historisnya sama payer tersebut. Jadi kalaupun payernya adalah multinational. Tapi ternyata dia baru sekali. Itu tentunya risikonya lebih tinggi. Daripada yang dia udah multinational tapi udah berapa kali. Itu resikonya sedikit lebih tinggi. Nah dua aspek itu yang kita masukin ke range scoring. Itu untuk invoice financing sama risiko financing. Kalau secara kolateral yang lain tentunya ada. Kayak persediaan inventory. Itu kita juga walaupun bukan major pinjaman kita. Kalau inventory yang kita cek adalah dia tipe inventory nya apa. Apakah easy to sell nantinya atau enggak. Itu juga kita masukin nanti di credit scoring. Kalau capex, capital expenditure financing. Kita juga lihat. Contohnya misalnya kalau dia mau minjem untuk beli mesin. Mesin ini kita cek lagi. Apakah mesinnya kayak tadi juga maksudnya marketable enggak. Credit history, historinya si borrower. Kita juga cek. Sebenarnya ke profile dari borrower tersebut. Itu kita cek. Aspek-aspeknya apa aja sih yang di profile borrower tersebut. Pertama kita cek ketergantungan usaha tersebut dengan founder nya. Atau maksudnya pengurusnya. Kita perlu cek apakah usahanya ini akan jalan terus. Kalau misalnya ternyata pengurusnya sakit. Masuk ruang sakit atau berhambatan. Itu usahanya jalan terus enggak sih. Nah biasanya perusahaan yang udah besar. Semakin besar perusahaan. Semakin banyak yang ngurus. Itu dependensi atas pengurusnya atau founder nya. Pasti lebih rendah. Nah atau kebalikannya. Kalau dia juga masih kecil ya. Istilahnya dia masih dikerjain sendiri. Tentunya risikonya makin besar. Kalau misalnya pengurusnya masuk ke rumah sakit. Kalau pengurusnya masuk ke rumah sakit. Berarti usahanya kayak berhenti karena enggak ada yang urus lagi kan. Nah itu kita masukin juga. Selain itu kita juga cek historis dari borrowernya ini. Yang pengurusnya. Pengurusnya sebenarnya udah berapa lama sih berkat cimpung di industri itu. Di usaha itu udah berapa lama. Itu kita masukin juga. Oke. Lalu dari kredit historisnya juga. Yang tadi yang Pevindo itu hasilnya. Itu kita juga masukin juga. Apakah dia lancar terus. Atau pernah. Pernah ternyata. Dalam 12 bulan terakhir contohnya ya. Pernah sekali terlambat. Oke. Sekali terlambat ternyata. Apa nih. Credit card. Lampanya. Berapa lama? 5 hari. Ternyata lupa gitu kan. Itu kan kalau alasan kayak gitu kan. Bukannya kita jadi tolak usahanya. Itu karena lupa. Nah itu kan. Cuma sekali aja. Kita masih bisa. Istilahnya. Angkat itu ke kredit komite. Alasannya tersebut. Tapi kalau udah mulai berkali-kali. Terlambatnya. Itu yang di awal tadi. Harusnya yang kita udah kita tolak. Oke. Itu yang di credit scoring 3 itu. Sama tadi industri. Oke. Di industri itu. Kita lihat. Makronya gimana. Industrinya gimana. Sama. Ada isu gak sih. Atas industri itu. Secara. Recently kayak gitu. Kayak gitu. Semuanya itu. Kita proportionate. Di credit scoring kita. Ada. Proporsinya masing-masing. Kita proportionate. Kita taruh di. Dapet angkanya. Angka untuk. Untuk. Dia masing-masing. Resikonya berapa. Angka tersebut. Untuk. Translate ke. Credit rating. Yang dari A sampai C. Eh. A plus plus sampai C. A plus plus sampai C. Ya. Sebenarnya kita credit rating. Sampai. Sampai. Tapi kita. Jadi A plus plus sampai C. A plus plus sampai C ini. Yang nantinya akan. Translate. berikan ke gross. Que trust. Yang. Yang. Layak. Untuk. Baru-baru tersebut. Oke. Kalau tadi sudah diberikan. Credit scoring. Kemudian juga sejalan dengan. Gross. Ehh. Interest. Yang diberikan. Begitu ya. Mas Faisal. Kemudian. Ada saja. Di. Campeen pinjaman. Asuleran. Ini. muncul yang namanya premium deal nah ini apa sebenarnya premium deal itu